Cara mengobati kucing pincang dengan mudah di rumah Halo teman-teman pecinta kucing, apakah Anda pernah mengalami kucing Anda pincang dan bingung bagaimana mengobatinya? Kucing yang pincang dapat menjadi tanda dari berbagai masalah kesehatan seperti cedera, infeksi, masalah saraf, atau gangguan pada persendian. Di video kali ini, saya akan memberikan beberapa cara mengobati kucing pincang yang mungkin bisa membantu. 1. Berikan kucing istirahat yang cukup Jika kucing Anda pincang karena cedera atau memar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kucing istirahat yang cukup. Kucing yang aktif dan hiperaktif akan sulit untuk diam, tetapi sangat penting untuk memberinya waktu dan ruang untuk memulihkan diri. Pastikan kucing Anda memiliki tempat yang nyaman dan tenang untuk beristirahat. Jangan biarkan kucing Anda bermain atau melompat terlalu banyak sampai dia pulih sepenuhnya. 2. Perhatikan tanda-tanda pembengkakan atau luka Perhatikan juga apakah ada tanda-tanda pembengkakan atau luka pada bagian yang terluka. Jika ada, Anda bisa memberikan kompres dingin pada bagian tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan nyeri pada kucing. 3. Berkonsultasi dengan dokter hewan Jika kucing Anda pincang karena masalah persendian, dokter hewan biasanya akan meresepkan obat peredai nyeri dan anti-inflamasi. Selain itu, bisa juga dilakukan terapi fisik seperti kijat atau peregangan ringan untuk membantu memperbaiki kondisi persendian. Jika kucing Anda pincang karena masalah saraf, maka pengobatan yang tepat harus dilakukan oleh dokter hewan. Beberapa pengobatan yang mungkin dilakukan antara lain pemberian obat untuk meredakan gejala, terapi fisik, atau bahkan operasi. 4. Perhatikan nutrisi kucing Anda Nutrisi yang tepat dapat membantu mempercepat proses pemulihan kucing. Pastikan kucing Anda mendapatkan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pemulihan. 5. Jangan mengobati sendiri kucing Anda Dalam semua kasus, sangat disarankan untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan untuk pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Sebaiknya jangan mencoba mengobati kucing sendiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi kucing Anda. Demikianlah beberapa cara mengobati kucing pincang yang dapat Anda lakukan. Ingatlah bahwa setiap kasus kucing yang pincang mungkin berbeda satu sama lain dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Oleh karena itu, segeralah berkonsultasi dengan dokter hewan untuk memastikan kondisi kucing Anda dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan tips dan triks putar kucing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.